Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang, o genki desu ka? Nihongo gambaro desu Kyo mo JLPT N-Yong no Bumpoho Benkyo shitai to omoimasu Minasang, hari ini kita akan mempelajari lagi Mengenai pola kalimat JLPT N4 Sebelum mulai pelajaran Jangan lupa Minasang subscribe, like, dan share Agar saya semakin semangat membuat video Saya cantumkan juga kontak saya berupa email dan nomor whatsapp Silahkan untuk Minasang yang ingin bertanya mengenai bahasa Jepang Ingin bertanya mengenai Jepang Cara pergi ke Jepang Dan les privat bahasa Jepang Silahkan dihubungi kontak tersebut Arigatou gozaimasu Ja, iki masho Pola kalimat yang akan dibahas hari ini ada empat Yang pertama, te simau atau te simaimasu Artinya adalah Mengerjakan sesuatu sampai selesai Atau tidak sengaja atau menyesal Yang kedua adalah Teoku atau teokimas Terlebih dahulu Selanjutnya adalah Tearu Tearu ini digunakan untuk Menjelaskan sesuatu yang telah dilakukan oleh seseorang dengan alasan tertentu Selanjutnya yang keempat adalah Teiku atau te ikimas Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan perubahan sesuatu hal Atau digunakan untuk menjelaskan pergerakan yang menjauhi pembicara Kita bahas yang pertama Te simau atau te simaimasu Pola kalimat ini artinya adalah Mengerjakan sampai selesai Atau tidak sengaja Atau menyesal Jadi digunakan untuk menjelaskan Suatu kegiatan yang dilakukan sampai selesai Atau suatu kegiatan yang dilakukan dengan secara tidak sengaja Atau suatu kegiatan yang hasilnya buruk Dan kita menyesali Apa yang dilakukan tersebut Rumusnya adalah Kata kerja bentuk T plus simau Kita lihat contoh kalimatnya yang pertama Kino Tomodacini Karitamangao Zembu yonde simata Kino Tomodacini Karitamangao Zembu yonde simata Kino Kemarin Tomodacini Karitamanga Komik Yang saya pinjam dari teman Disini manga Manga artinya buku komik Zembu Yonde simata Semuanya Yonde simata Sudah saya baca sampai selesai Jadi Yonde simaimasta Sudah saya baca sampai selesai Kalau disininya Yonde simaimas Berarti akan saya baca sampai selesai Berhubung disini Yonde simata Atau yonde simaimasta Maka artinya adalah Sudah saya baca semua Kino Tomodacini Karitamangao Zembu yonde simata Kemarin Komik yang saya pinjam dari teman Sudah saya baca semua Yang selanjutnya Natsuya simi no Shukudai wa Ishu kangde Zembu Kaite simaimasta Artinya semuanya sudah saya tulis sampai selesai Natsuya simi no Shukudai wa PR Libur musim panas Ishu kangde Dalam satu minggu Zembu Zembu kaite simaimasta Semuanya saya tulis sampai selesai Contoh selanjutnya Doko kade Saifu wo Otoste simata Nah kita lihat disini Saifu artinya dompet Otoste simata Artinya menjatuhkan Otosimas artinya menjatuhkan Berarti Dalam konteks kalimat ini Otoste simata Itu artinya Tidak sengaja menjatuhkan Doko kade Saifu wo Otoste simata Saya tidak sengaja Menjatuhkan Dompet Di suatu tempat Jadi ini digunakan Untuk menjelaskan Bahwa kita tidak sengaja Menjatuhkan dompet tersebut Di suatu tempat Selanjutnya Tomoda cini Karita kamerao Kewaste simata Nah disini dilihat Contohnya adalah Kamerao Kewaste simata Tomoda cini Karita kamera Kamera yang saya pinjam Kamerao Kewaste simata Saya tidak sengaja Merusakan kamera Nah disini Pola kalimat ini Digunakan juga Sebagai bentuk Kita menyesal Menyesal Karena tidak sengaja Merusakan kamera Yang dipinjam Dari teman Tomoda cini Karita kamerao Kewaste simata Saya tidak sengaja Merusak kamera Yang saya pinjam Dari teman Dengan Ada rasa Menyesal Ini tesimau Kita lanjut Pola kalimat yang kedua Adalah Teoku Kalimat ini Digunakan adalah Untuk menjelaskan Kegiatan Yang dilakukan Terlebih dahulu Atau persiapan Persiapan sebelum Kegiatan yang lain Atau Dalam Arti mudahnya Adalah Terlebih dahulu Yang mudah dipahaminya Terlebih dahulu Rumusnya adalah Kata kerja bentuk T Plus Ongku Kita lihat Contohnya Raigetsu Hokkaido ni Ikukara Hoter wo Yoyaku Shite Okimasu Bulan depan Karena akan pergi Ke Hokkaido Hoter wo Yoyaku Shite Okimasu Membooking hotel Terlebih dahulu Nah disini dilihat Yoyaku Shimas Artinya Memesan Atau Membooking Atau Mereservasi Berarti Yoyaku Shite Okimasu Membooking hotel Terlebih dahulu Hotel wo Yoyaku Shite Okimasu Selanjutnya Mosugu JLP 3 Arukara Narata Bumpo Fukushu Shite Okimasu Mosugu JLP 3 Arukara Karena sebentar lagi Akan ada Ujian JLPT Narata Bumpo Fukushu Shite Okimasu Nah dilihat disini Fukushu Artinya adalah Mengulang pelajaran Mengulang pelajaran Bumpo Artinya Pola kalimat Narata Yang sudah Dipelajari Atau Mempelajari Berarti Narata Bumpo Fukushu Shite Okimasu Saya akan Belajar Terlebih dahulu Atau Mengulang pelajaran Terlebih dahulu Pola kalimat Yang sudah Dipelajari Fukushu Shite Okimasu Mengulang pelajaran Terlebih dahulu Selanjutnya Eakong Wa Tsuketamama Ni Shite Oite Kudasai Eakong Ase Tolong Biarkan saja Dalam kondisi Menyala Terlebih dahulu Nah disini Dilihat Tsuketamama Adalah Dalam kondisi Menyala Tsuketamama Ni Shite Oite Kudasai Tolong Biarkan saja Dalam kondisi Menyala Terlebih Dahulu Te Oku Artinya Terlebih dahulu Rumusnya adalah Kata kerja bentuk Te Plus Oku Selanjutnya Te Aru Te Aru Ini adalah Seseorang Telah melakukan Sesuatu Hal Dengan tujuan Tertentu Dan Hasilnya Adalah Suatu Keadaan Misal Di poster Itu Orang Seseorang Menempelkan Poster Nah berarti Di dinding Di dinding Tertempel Poster Nah di dinding Itu Tertempel Poster Poster Posternya itu Dikarenakan Ada seseorang Yang menempel Poster Di dinding Dengan tujuan Tertentu Atau Dalam Ya Bentuk Yang mudah Dipahaminya Adalah Ter Misalnya Ter Tertulis Tertempel Terbooking Tersusun Jadi Seperti itu Dalam bentuk Yang mudah Dipahaminya Intinya Arti Sebenarnya Adalah Seperti ini Te Aru Rumusnya Adalah Kata kerja Te Plus Aru Contohnya Kalimatnya Kabeni Postaga Hate Arimas Di dinding Tertempel Poster Kabeni Postaga Hate Arimas Hate Itu Harimas Kata kerja Asalnya Adalah Harimas Artinya Menempelkan Hate Arimas Tertempel Di dinding Tertempel Poster Selanjutnya Apakah Hotel sudah terbooking Apakah reservasi hotel sudah dilaksanakan Apakah reservasi hotel Sudah terlaksana Jadi bisa juga diartikan seperti itu Yoyaku site arimasca Apakah bookingnya sudah Sudah terlaksana Atau sudah terselesaikan Atau sudah Sudah dikerjakan Mohoteru no yoyaku Apakah reservasi hotel Sudah terlaksana Atau sudah terbooking Selanjutnya Teburuni osaraga narabete arimas Teburuni Di meja Osaraga piring narabete arimas Sudah tersusun Teburuni osaraga narabete arimas Piringnya sudah tersusun di meja Yang menyusunnya Entah sendiri-sendiri atau orang lain Jadi seperti itu Teburuni osaraga narabete arimas Piring sudah tersusun di meja Pola kalimat yang selanjutnya Teiku artinya Fungsi dari pola kalimat ini adalah Digunakan untuk menunjukkan Perubahan suatu hal Yang kedua fungsinya adalah Digunakan untuk menjelaskan Pergerakan menjauhi Pembicara Kita lihat Rumusnya adalah kata kerja Bentuk T plus iku atau ikimasu Kita lihat contohnya yang pertama Nihong ni Ryoko suru gaiko kujinga Fuete iku to omoimasu Nihong ni Niroko suru gaiko kujinga Fuete iku to omoimasu Menurut saya Orang asing Yang berwisata ke Jepang Fuete iku Nah kita lihat disini Fuete iku Semakin bertambah Atau bertambah terus Bertambah terus Jadi Fuete iku to omoimasu Menurut saya Jadi fuete ikimasu Artinya adalah Kondisi dimananya Dimana pertambahannya itu Berlanjut terus Menurut saya Orang asing yang berwisata ke Jepang Akan semakin bertambah Kedua Baito ga isoga shikute Seiseki ga waruku na teita Seiseki artinya Prestasi atau nilai Baito ga isoga shikute Karena part time sibuk Maksudnya Baito ini kerja sampingan Atau part time Seiseki ga waruku na teita Prestasi saya semakin Memburuk Waruku na teiku Menjadi semakin buruk Jadi dalam kondisi Buruk Dan terus memburuk Karena Kerja part time nya Sibuk Jadi apanya yang memburuk Seiseki Seiseki artinya Prestasi Ini waruku na teita Menjadi semakin Memburuk Contoh selanjutnya Boruo nageruto Poci wa boru ni mukate Hasi teita Boruo nageruto Kalau saya melempar batu Poci wa boru ni mukate Hasi teita Poci berlari menuju bola Menjauhi Saya yang berbicara Jadi seperti itu Poci berlari menuju bola Menjauhi saya Atau menjauhi Pembicara Hasi teita Berlari menjauhi Selanjutnya Otosangwa Astana Gojini Uchiho Dete Ikimas Ayah Besok jam 5 pagi Uchiho Dete Ikimas Keluar rumah Dan pergi dari rumah Maksudnya Pergi keluar Menjauhi rumah Pergi keluar Dete Ikimas Pergi keluar Minasang Sekian pelajaran hari ini Semoga bermanfaat Untuk Minasang yang Bulan 7 nanti Akan menempu Ujian JLPT Baik N5 N4 N3 N2 Atau N1 Saya doakan Semoga lulus Dengan nilai yang baik Dan bisa segera Tercapai tujuannya Dan bisa segera Berangkat ke Jepang Jangan lupa Subscribe Like dan share Agar saya semakin Semangat membuat video Untuk Minasang yang ingin Bertanya mengenai Bahasa Jepang Mengenai pergi ke Jepang Dan mengenai Les privat bahasa Jepang Silahkan hubungi Kontakt yang tertera Di awal video Arigato gozaimasu Ja matane